Abdul Rahman Ibn Auf R.A. itu pernah kedatangan keuntungan satu peti emas dan tidak pernah dia untung sebanyak itu sebelumnya dia bisa tidak bisa tidur lalu kemudian istrinya tanya kenapa dia bilang saya enggak pernah dapat keuntungan sebanyak ini lalu apa keinginanmu kita harus sedekahkan keluar jangan ada di rumah jadi beban nanti kalau kita meninggal ada ini nanti akan dipertanggungjawab minta pertanggungjawab oleh Allah padahal dia seorang pengusaha yang kita tahu pengusaha itu manusia ini subhanallah begitu terbuka pintu-pintu peluang ini mungkin dulu dia belum punya kendaraan atau belum punya usaha dia niat kalau sudah punya usaha kecil dia sudah cukup pada semua tidak seperti itu manusia mereka punya sifat tamak nanti kalau sudah punya usaha kecil punya usaha lebih besar punya mobil satu pengen punya mobil dua punya rumah kecil punya ibu besar dan memang itu Nabi SAW bilang manusia tidak akan pernah puas sampai tanah kuburan masuk dalam mulutnya kalau sudah meninggal baru dia berhenti gitu kan memang sudah begitu tapi orang kalau menghubungkan antara kekayaan harta dengan kekayaan jiwa ini seperti contoh Abdul Rahman lalu sedekahkan semuanya tidak terkecuali setelah sedekah habis malam suntuk bergadang sama istrinya dia mengatakan Alhamdulillah saya sekarang tidak ada beban gitu kan ternyata besok karena dia sedekah dia itu dapat dua peti punya keuntungannya jadi double dia bisa lagi sama istrinya ini tambah banyak kartanya sedekah lagi hari ketiga tiga peti terus saja selama dia sedekah datang terus keuntungan berlipat-lipat ganda kalau masih ingat benda saya ceritakan kisah dia mau habisin hartanya takut hisapnya berat hari kiamat karena terlalu banyak dia udah nggak bisa hitung lagi hartanya r.a.s. sampai kata Nabi SAW kalau Abdul Rahman genggam tanah lalu dia jual laku karena cerdasnya dalam berdagang itu dia genggam tanah dia bisa jual tanah itu gitu kan maka yang terjadi Abdul Rahman takut ada hisap hari kiamat dia mau habisin hartanya tapi dia mau hubungkan antara mengeluarkan harta itu dengan membantu orang supaya tidak sia-sia bukan hanya sekedar buang begitu saja ya ya orang misalnya bakar uangnya atau pakai foya-foya padahal yang haram enggak dia cari siapa orang muslim di Madinah yang hasil panin kurmanya jelek cari keliling dapat satu satu kebun kurma besar semua hasil satu kebun jelek dibeli sama dia mau jual berapa orang itu cuma isang sebut harga dibayar sama Abdul Rahman tujuannya hanya habisin uang sekaligus bantu udah dikumpulin semua kurma-kurma jelek itu seperti ya dan dia buat iklan siapa yang mau silahkan ambil gratis orang yang punya kebun sudah untung sekarang kurma ditumpuk sama dia jadi hartanya sekarang berubah jadi kurma siapa yang mau ambil gratis silahkan selain bantu itu juga bantu orang yang butuh ini rupanya karena kurumanya kurang kurang bagus orang enggak ada yang mau ambil walaupun dia sedekahkan Abdul Rahman tenang saja karena dia sudah selesaikan hartanya rupanya di Yaman tersebar penyakit dengan hikmah Allah SWT dan penyakit itu hanya bisa diobati dengan kurma jelek sampai utusan orang Yaman datang ke Medina siapa yang pernah punya kurma seperti ini jelek gitu enggak jadi kurmanya ada yang rusak-rusak kering-kering mereka tahunya Abdul Rahman buka malah gratis gitu orang-orang ini bilang enggak kita enggak mau gratis mau bayar maka mereka membeli dari Abdul Rahman dan untung lagi double dari uang yang dia keluarkan maka Abdul Rahman senyum mengatakan apa boleh buat sudah bertema sudah harus begini terima kasih